Baru diunggap ke publik, diam-diam beberapa negara Eropa menolak sanksi Rusia, terpaksa diam. Ukrajnai háborúban nem a jó és a gonosz seregei, hanem két szláv úr, unha háborúban nem a jó és a gonosz seregei, hanem két szláv úr. Pertemuan para menteri luar negeri di Praha, pertemuan itu akan membahas tuntutan negara-negara Baltik dan juga beberapa anggota lain untuk kelarangan visa. Sambil memahami keprihatinan beberapa negara anggota dalam konteks ini, kita tidak boleh meremehkan kekuatan transformatif dari pengalaman hidup dalam sistem demokrasi langsung, terutama untuk generasi mendatang. Kebijakan visa juga harus mencerminkan hal itu dan terus memungkinkan kontak ke orang-orang di Eropa dengan warga negara Rusia yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia. Kansili Jerman Olof Solo sendiri sebelumnya juga menganggap banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan presiden-presiden Vladimir Putin sehingga ingin melarikan diri dari negara itu. Semangat keputusan yang kita buat seharusnya tidak memperumit mereka untuk kebebasan dan meninggalkan negara itu untuk menjauh dari kepemimpinan dan kedikatoran mereka di Rusia. Proposal nerangan visa untuk warga negara Rusia pertama kali dilantarkan oleh Presiden Ukraina Putin, Zelensky. Ia beralasan banyak warga Rusia yang diam dengan aksi pemerintah negara itu menyerang Ukraina sehingga perlu ada tekanan semacam itu. Sejauh ini Finlandia, negara yang berbagi perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia, telah mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan mengurangi separuh jumlah aplikasi visa dari warga Rusia. Saat ini, seribu orang Rusia dapat mengejukan permohonan visa Finlandia setiap hari, namun mulai 1 September jumlah itu akan turun menjadi 500. Direktur Jenderal untuk Layanan Konsuler di Kementerian Luar Negeri Finlandia, Jesse Tanner, juga mengatakan bahwa maksimal 20% dari kuota tersebut akan dialekasikan untuk visa turis. Ini artinya tidak lebih dari 100 visa turis akan tersedia per hari. Pembatasan ini sendiri memang didukung Perdana Menteri Finlandia, Sanamarin, yang menganggap perjalanan ke Eropa bagi warga Rusia adalah hak istimewa dan bukan hak dasar. Selain Finlandia, langkah ini juga akan telah diambil Estonia. Negara Baltik itu bahkan melarang orang Rusia yang sudah memiliki visa untuk memasuki negara itu. Dalam laporan Dregas, jumlahnya mencapai 50 ribu orang. Republik Ceko dan juga Latvia telah mendukung larangan visa. Mereka juga telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi orang Rusia pembergian ke Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell juga mendesak negara-negara berselisih untuk segera menyelesaikan perbedaan pendapat dalam membatasi pendapat dalam membatasi perjalanan bagi warga Rusia. Dalam peringatannya itu, Borrell mengatakan Eropa harus tetap bersatu dengan Moskow meskipun larang serangannya ke Ukraina sudah berjalan 6 bulan. Ia juga membuat peringatan saat para Menteri Luar Negeri Uni Eropa berkumpul di Praha untuk pembicaraan hari kedua terkait peneguhan perjanjian fasilitas visa dan Rusia. Kami harus mencapai kesepakatan dan keputusan politik, kata Borrell kepada wartawan di Praha Melansi Routers. Kita tidak boleh terlihat terpecah belah dalam hal begitu penting. Langkah itu juga akan membuat orang Rusia menunggu lebih lama dan membayar lebih untuk visa perjalanan ke negara Uni Eropa. Tapi 27 negara anggota terbagi antara memperlakukan atau tidak larangan pariwisata menyeluruh kepada warga Rusia. Meskipun ada seruan berulang-ulang dari Ukraina untuk membuat orang Rusia biasa membayar harga dari serangan Presiden Vladimir Putin. Sejauh ini, beberapa negara Uni Eropa juga telah membatasi masuknya orang Rusia. Negara negara Timur dan Nordic juga mendorong larangan langsung, sementara Jerman dan Perancis telah memperingatkan berkandang mereka bahwa aturan itu akan menjadi kontraproduktif. Beberapa negara bagian Timur mengatakan mereka akan terus maju dengan larangan visa sendiri jika tidak ada kesepakatan Uni Eropa. Larangan langsung juga akan mengirim pesan yang sangat jelas kepada warga Rusia, bahwa sementara warga Ukraina sekarat, mereka tidak dipersilakan datang ke Eropa. Estonia, Finlandia, Lithuania, Latvia, dan Mulania juga telah menyerukan dalam pernyataan bersama untuk langkah-langkah di seluruh Eropa untuk secara tigas mengurangi aliran warga Rusia ke Eropa, menurut laporan Financial Times. Sampai langkah-langkah seperti itu ditetapkan dan diterapkan tingkat di Eropa, biaya akan mempertimbangkan untuk menetapkan langkah-langkah sementara di tingkat nasional. Demikian surat kabar itu mengutip mereka. Negara-negara Uni Eropa masih belum mencapai konsensus mengenai penutupan perbatasan bagi warga Rusia yang ingin mengunjungi wilayah itu. Jerman dan Perancis kini meminta Uni Eropa untuk tidak menghentikan turis Rusia mengunjungi blok tersebut. Hal ini disampaikan kedua negara itu menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Praha. Pertemuan itu akan membahas tuntutan negara-negara Baltik dan juga beberapa anggota lain untuk kelarangan visa. Sambil memahami keprihatinan beberapa negara anggota dalam konteks ini, kita tidak boleh meremehkan kekuatan transformatif dari pengalaman hidup dalam sistem demokrasi langsung, terutama untuk generasi mendatang. Kebijakan visa juga harus mencerminkan hal itu dan terus memungkinkan kontak ke orang-orang di Eropa dengan warga negara Rusia yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia. Kanselir Jerman Alok Solo sendiri sebelumnya juga menganggap banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan resim Presiden Vladimir Putin sehingga ingin melarikan diri dari negara itu. Semangkut keputusan yang kita buat seharusnya tidak memperumit mereka untuk kebebasan dan meninggalkan negara itu untuk menjauh dari kepemimpinan dan pedikatoran mereka di Rusia. Proposal narangan visa untuk warga negara Rusia pertama kali dilantarkan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Ia beralasan banyak warga Rusia yang diam dengan aksi pemerintah negara itu penyerang Ukraina sehingga perlu ada tekanan semacam itu. Sejauh ini Finlandia negara yang berbagi perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia telah mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan mengurangi separuh jumlah aplikasi visa dari warga Rusia. Saat ini seribu orang Rusia dapat menunjukkan perumunan visa Finlandia setiap hari namun mulai 1 September jumlah itu akan turun menjadi 500. Direktur Jenderal untuk Layanan Konsuler di Kementerian Lahan Negeri Finlandia, Jasi Tenner juga mengatakan bahwa maksimal 20% dari kuota tersebut akan dialokasikan untuk visa turis. Ini artinya tidak lebih dari 100 visa turis akan tersedia per hari. Negara-negara Uni Eropa masih belum mencapai konsensus mengenai penutupan perbatasan bagi warga Rusia yang ingin mengunjungi wilayah itu. Jerman dan Perancis kini meminta Uni Eropa untuk tidak menghentikan turis Rusia mengunjungi blok tersebut. Hal ini disampaikan kedua negara itu menjelang pertemuan para menteri luar negeri di Praha. Perteman itu akan membahas tuntutan negara-negara Baltik dan juga beberapa anggota lain untuk kelarangan visa. Sambil memahami keprihatinan beberapa negara anggota dalam konteks ini, kita tidak boleh meremehkan kekuatan transformatif dari pengalaman hidup dalam sistem demokrasi langsung, terutama untuk generasi mendatang. Kebijakan visa juga harus mencerminkan hal itu dan terus memungkinkan kontak ke orang-orang Uni Eropa dengan warga negara Rusia yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia. Kansili Jerman Olof Solo sendiri sebelumnya juga menganggap banyak warga Rusia yang tidak sepakat dengan rezim Presiden Vladimir Putin sehingga ingin melarikan diri dari negara itu. Semangat keputusan yang kita buat seharusnya tidak memperumit mereka untuk kebebasan dan meninggalkan negara itu untuk menjauh dari kepemimpinan dan pedikatoran mereka di Rusia. Proposal larangan visa untuk warga negara Rusia pertama kali dilantarkan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Ia beralasan banyak warga Rusia yang diam dengan aksi pemerintah negara itu penyerang Ukraina sehingga perlu ada tekanan semacam itu. Sejauh ini Finlandia, negara yang berbagi perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia, telah mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan mengurangi separuh jumlah aplikasi visa dari warga Rusia. Saat ini seribu orang Rusia dapat mengejutkan perumahan visa Finlandia setiap hari, namun mulai 1 September jumlah itu akan turun menjadi 500. Direktur Jenderal untuk Layanan Konsuler di Kementerian luar negeri Finlandia, Jasi Tenner juga mengatakan bahwa maksimal 20% dari kuota tersebut akan dialokasikan untuk visa turis. Ini artinya tidak lebih dari 100 visa turis akan tersedia per hari. Terima kasih telah menonton!